Jurubicara COVID-19 Kota Sorong, Rodi, Erlaku, menyatakan tingginya kasus COVID-19 yang sudah menembus 421 orang. Pemerintah kota bersama Forkopimda terkait akan mengevaluasi untuk menutup jalur penerbangan, jalur kapal laut, dan mengurangi aktivitas kumpul-kumpul yang berpotensi menambah jumlah kasus virus corona. Jurubicara Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Sorong, selasa 1 September merilis data terbaru jumlah penambahan pasien COVID-19 di Kota Sorong, di mana telah terjadi penambahan 32 orang, sehingga total menjadi 420 orang yang terkonfirmasi positif. Rudi menyatakan rata-rata semua ini telah terjadi transmisi lokal yang terjadi antar sesama warga kota sendiri. Menyikapi kondisi ini, Rudi menyatakan pemerintah kota bersama Forkopimda terkait segera melakukan evaluasi menentukan langkah strategis. Langkah yang akan diambil menurut Jubir, di mana akses pembukaan bandara akan dievaluasi, aktivitas kapal penumpang juga akan dievaluasi, serta aktivitas kumpul-kumpul yang akan melibatkan banyak orang semua akan ditingjau kembali. Matas perkembangan atau pertemuan virus yang segera melakukan hari ini, dalam rapat dengan muruk kepindahan, kami seluruh rata-rata kembali kota, rata-rata kembali nanti akan diutuskan. Kegiatan-kegiatan mengumumlah masa mungkin akan dipending, akan ditunda. Karena melihat penyebaran virus ini di kota sudah sangat ciprikan dan itu terjadi transmisi lokal. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kota ini termasuk yang kegiatan mengumumlah masa, ini yang harus kita akan evaluasi. Akan evaluasi untuk pembatasan, pembatasan kegiatan-kegiatan yang ada ataupun dan kegiatan-kegiatan yang persibat mengumumlah masa. Nanti diputuskan di rapat perkepidahan. Jadi tiga poin itu, yang pertama bahwa pembatasan pelabuhan dan bandara itu akan diputuskan dan berkumpulkan. Yang kedua, penerapan saksi terhadap pelanggar protokol kesehatan juga akan diputuskan, termasuk kegiatan-kegiatan yang bukan masakan lagi, rawan sekali. Akan diputuskan kegiatan-kegiatan, kemudian pemerintah akan mengumumlahkan instruksi untuk melaksanakan tiga poin tadi. Tujuan akhirnya adalah kita berharap bahwa penyebaran komunikasi ini tidak meningkat di kota Solo. Rudi laku kembali juga mengingatkan warga masyarakat agar selalu waspada saat keluar rumah, yang mana harus rajin menggunakan masker, hindari aktivitas kerumunan masa, rajin cuci tangan dan selalu menjaga kesehatan.